Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Ayo Jatuh Oke teman-teman semuanya spesial untuk hari ini Aku bakal ngasih tips gimana sih caranya sukses berbisnis online ala emak-emak gitu ya Bahkan Gaptek sekalipun bisa nggak sih? Bisa banget ya Jadi spesial tips ini tuh aku buat Karena banyak banget yang request di kolom komentar aku Gimana sih caranya bisnis online ala emak-emak gitu kan ya Gimana cara suksesnya, apa yang harus dilakukan kayak gitu gitu kan ya Jadi gimana sih caranya? Total videonya sampai habis jangan di skip ya teman-teman Dan buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya Sekali lagi aku ingetin kalian rugi banget kalau nggak tekan tombol subscribe-nya ya Karena kalian bakal ketinggalan semua update informasi terbaru seputar bisnis online Rekomendasi supplier termurah dan juga review-review menarik dan juga terbaru dari aku Jadi buat yang belum tekan tombol subscribe-nya Silahkan ditekan dulu tombol subscribe di bawah ini Biar kalian selalu mendapatkan update informasi terbaru dari aku gitu ya Dan buat kalian yang request juga Misalkan next content pengen dibuatin konten apa Atau misalkan next content pengen dibuatin rekomendasi supplier apa Atau review apa gitu ya Silahkan aku selalu terbuka banget Kalian bisa silahkan request di kolom komentar juga yang ada di bawah ini ya Jadi nanti untuk request terbanyaknya Bakal aku buatin konten video yang kayak gini juga Oke teman-teman tanpa berlama-lama lagi Jadi kemarin tuh banyak banget aku baca di kolom-kolom komentar ya Minta rekomendasi Biar sih caranya jualan online buat mama kayak gitu kan ya Banyaknya kebingungan, kesusahan dan juga udah gante gitu kan Yang gak tau mau mulai dari mana gitu kan Dan banyak yang tanya juga Mbak saya ini ibu rumah tangga Kira-kira kalau misalkan mau jualan online atau berbisnis online Ada peluang gak sih? Banyak yang tanya kayak gitu Dan jawabannya adalah sangat memungkinkan sekali ya mak ya Jadi peluangnya buat berbisnis online Untuk kalangan emak-emak ini sangat besar sekali Karena pada dasarnya sekarang ini emak-emak ini udah gaul banget gitu kan ya Banyak banget emak-emak yang suka belanja online Hobi shopping online itu banyak banget Jadi kemarin tuh dari semua rekomendasi supplier-supplier aku Itu ternyata konten terbest seller itu adalah Rekomendasi supplier dasar ya Kalau misalkan kalian gak percaya silahkan tonton dulu videonya Jadi videonya tuh kayak gini temen-temen ya Rekomendasi supplier dasar Ternyata tuh banyak banget peminatnya Rekomendasi supplier baju anak-anak juga banyak banget peminatnya Itu membuktikan bahwa kalangan emak-emak ini tuh Hobi banget buat shopping online kayak gitu loh Banyak banget yang pengen beli online Tapi pengen tahu rekomendasi dari supplier pertama-pertamanya Kayak gitu Jadi intinya peluang emak-emak buat berbisnis online Ini sangat besar sekali Dan ini adalah peluang yang sangat bagus sekali Kalau misalkan emak-emak memutuskan untuk mencoba jualan online Atau berbisnis online Jadi yang perlu emak-emak lakukan pertama kali Itu adalah menentukan produk apa yang mau dijual Oke Jadi produk apa sih yang mau dijual? Nah untuk kalangan emak-emak sendiri mak Untuk produk yang mau dijual ini banyak banget ya Untuk fashionnya oke untuk yang pertama ya Ini adalah baju emak-emak Ini sangat bestseller sekali Jadi kayak duster Ini beneran bestseller sekali Kalau misalkan emak-emak gak bekerja silahkan cari marketplace Difilter aja disitu gitu kan mak ya Produk yang terbestseller tuh apa sih Di Shopee gitu kan ya Pasti duster masuk ke salah satunya gitu ya oke Duster ini adalah peluang yang sangat besar sekali Kalau misalkan emak-emak jualan duster Kalau misalkan emak-emak pengen jualan duster Ngambil dari supplier tahun pertamanya Silahkan tonton video aku Disini aku udah buatin rekomendasi supplier tahun pertama duster Habis itu harganya murah banget Mulai dari 11 ribuan ya mak ya Jadi kalau misalkan emak Ngambil dari situ 11 ribuan Terus ngambil voucher gratis ongkir Dijual lagi ke customer Harganya 19 ribu Cuma 18 ribu Ini pasti bakal super rame banget ya Kemudian yang selanjutnya Ini adalah baju gamis Oke Sekarang mama kalau misalkan ke pengajian Pasti senangnya pake baju gamis gitu kan ya Dan baju gamis-gamis yang murah ini juga banyak banget Jadi kalau misalkan mama Mau tau supplier tahun pertamanya dimana Silahkan tonton juga Disini udah aku buatin juga videonya Di konten aku ya banyak banget Ada supplier gamis Ada supplier duster Ada supplier desmuslimah Jadi silahkan ditonton satu persatu ya mak ya Dari mana sih supplier pertama yang paling murah itu Kayak gitu ya Kemudian baju tidur one set Nah ini juga termasuk dalam kategori bestseller juga Karena banyak banget Sekarang kalangan emak-emak Maupun anaknya yang udah dewasa Dibilin baju tidur one set gitu kan ya Karena ini juga lagi trendy juga Baju tidur one set gitu ya Nah kemudian untuk produk yang kedua Yang bestseller banget Ini adalah baju anak Gak bisa dipungkirin bahwasanya Emak-emak sekarang ini hobby banget Buat belanja online baju anak-anak Utara untuk anak-anak balita Atau bawah 5 tahun Kayak baju-baju bayi Baju-baju anak 2 tahun Baju anak-anak umur 3 tahun Ini sangat bestseller sekali Jadi banyak banget sekarang ini Yang nyari baju-baju bayi Yang secara online Karena mungkin mereka udah bosong Sama tipe yang kayak gitu-gitu aja Di toko biasa gitu kan ya Di toko di mall Itu kayaknya kayak gitu-gitu aja modelnya Makanya sekarang emak-emak pada hobby Belanja online dan juga Tentunya kalau misalnya belanja online Harganya bisa jauh lebih murah gitu Karena baju anak ini kan Emang mahal-mahal ya Tapi kalau misalkan kita belanja online Ini kan bisa lebih murah Nanti kalau misalkan emak-emak mau lihat juga Saat pertamanya baju anak-anak Maupun baju bayi Aku juga udah bikinin Videonya ya mak ya Rekomendasi suppliernya Baju anak-anak itu dimana Kemudian peralatan rumah tangga Nah ini juga termasuk dalam kebutuhan ya mak ya Jadi sekarang ini banyak banget Para emak-emak yang Lagi nyari-nyari Peralatan rumah tangga Jadi kayak dekorasi rumah gitu kan ya Kayak hiasan-hiasan dinding Kemudian kayak panci-panci Sendok-sendok Wajan-wajan Kayak gitu banyak banget Yang sekarang ini Juga dijual di online gitu loh Otomatis para emak-emak gaul Zaman sekarang ini kan suka banget Belanja online Kebutuhan-kebutuhan rumah Jadi ini peluang besar Buat para emak-emak Kalau misalkan mau jualan Peralatan-peralatan rumah tangga Dan aku juga udah bikinin Konten videonya Sublier tahun pertamanya itu dimana Nanti silahkan dicari aja Di konten aku ini ya mak ya Banyak banget Supplier-supplier yang bisa Emak temukan disini Udah aku kasih kemudahannya yang Super duper komplit banget gitu ya Nah Kemudian buat para emak-emak Yang bener-bener gaptek banget Gak punya aplikasi Shopee Kemudian juga gak bisa Ngambil dari sampai tangan pertamanya Gimana nih cara jualan onlinenya Nah mama bisa mencoba Untuk jualan online kuliner Bikin sendiri Seperti yang udah aku sebutin tadi ya mak ya Kalau misalkan mama gaptek Gak tau Shopee Gak tau marketplace Bikin aja sendiri Jual online gitu kan ya Bikin grup WhatsApp Bikin di Instagram Di Facebook Kayak gitu ya Dijual disitu Nanti kemungkinan besar juga bakal Banyak yang beli Karena sekarang ini tuh kan Camilan-camilan emang juga lagi hot banget ya Lagi banyak banget orang-orang yang Nyari camilan online Kayak gitu Nah kemudian setelah Siap nih ya Menentukan produk apa sih Yang mau dijual Udah kepikiran nih Misalkan emak mau jualan Duster Oke mau jualan duster aja deh Yang murah-murah Ngambil suppliernya Sesuai dari rekomendasi video ini Video aku gitu kan ya Udah ngambil tau gitu kan ya Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah Buka toko Nah buka toko sendiri ini emak gak perlu buka toko offline Jadi buka toko kayak gitu gak perlu nyetok barengnya Jadi cukup buka toko di online gitu kan ya Bisa lewat grup WhatsApp Jadi emak masukin aja Semua temen-temen Masukin ke grup WhatsApp tersebut Atau mungkin buka toko di Facebook Atau mungkin bisa juga buka toko di Instagram Kayak gitu ya Nah kalau misalkan emak-emak buka tokonya itu di WhatsApp Atau bikin grup WA Terus masukin para emak-emak disitu gitu kan ya Atur sebisa mungkin hanya admin yang bisa mengirim pesan disitu Tujuannya adalah biar anggota lain tuh gak risih dan mereka gak keluar dari grup itu Kayak gitu loh Jadi kalau misalkan emak udah bikin grup WhatsApp nih ya Atur hanya emak aja Hanya admin aja yang bisa ngirim bareng disitu Semuanya cuma bisa nyima aja Oh hari ini emak upload foto ini-ini nih gitu Terus pemesanan bisa japri atau jalur pribadi Jadi gak meresahkan anggota grup yang lain Jadi banyak banget pesan-pesan masuknya emak Tanya-tanya Ini panjangnya berapa Ada warna ini enggak gitu Jadi mereka tuh gak bakal terganggu sama hal-hal yang kayak gitu gitu Kemudian yang selanjutnya mau lakukan adalah posting barang dari supplier tadi Jadi udah nemu nih Supplier tangan pertamanya Ini gitu kan ya Dari Jakarta gitu kan ya Ngambilin foto-fotonya yang dari supplier tadi Setelah diambil fotonya di posting nih emak ya Di grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di posting gitu kan ya Harganya sekian nih gitu daster Misalkan ngambil dari supplier tadi 11 ribu ya emak ya Harga dasternya Terus di posting gitu kan ya Harganya 19 ribu gitu kan ya Buka pemasaran mulai dari sekarang Tutupnya seminggu lagi Hari sekian atau tanggal sekian kayak gitu gitu kan ya Nah nanti kalau misalkan udah terkumpul emak Pas udah buka PO Ini namanya buka pre-order gitu kan ya Udah terkumpul Si A pesen daster warna ini Si B pesen ini Si C pesen ini di list Nah setelah itu emak order dari sana gitu kan Nah ini aku saranin lagi sama emak ya Jadi cari suppliernya yang deket dari rumah tempat tinggal Tujuannya adalah bisa mendapatkan ongkir yang sangat murah sekali Atau bahkan bisa 0 rupiah Jadi emak ya Aku sendiri kalau misalkan belanja online Itu sering kali gitu kan ya Ongkirnya tuh 0 rupiah Karena aku nyari rekomendasi suppliernya tuh Yang apa namanya Gak jauh-jauh dari tempat aku tinggal gitu kan ya Bahkan jauh pun masih bisa kok ongkir aku 0 rupiah Karena kalau misalkan kita pakai marketplace kayak Shopee Kayak Tokopedia Mereka tuh punya subsidi ongkir Atau potongan ongkir Jadi kayak di Shopee nih ya Contohnya itu subsidi ongkirnya Atau potongan ongkirnya itu mulai dari 20 ribu Sampai dengan 50 ribu Jadi banyak banget Jadi kalau misalkan emak order dari supplier tangan pertama tadi Misalkan order dari Jakarta nih kayak gitu ya Terus order 5 daster gitu kan ya Oke 5 daster misalkan 1 kilo nih Udah 1 kilo nih di order dari situ gitu kan ya Otomatis ongkirnya dari Jakarta ke rumah emak misalkan 30 ribu Sedangkan subsidi ongkir atau potongan ongkirnya tadi juga 30 ribu gitu Otomatis ongkirnya ke rumah emak itu beneran 0 rupiah gitu kan ya Nanti gimana caranya mendapatkan itu Silahkan emak bikin Shopee ya Jadi daftar dulu Shopee nanti baru bisa merasakan manfaat Subsidi ongkir atau fasilitas gratis ongkirnya itu bisa banyak banget gitu Terutama di tanggal-tanggal cantik ya emak ya Nah kemudian setelah di order barang-barang datang Baru deh emak bagi-bagi gitu kan ya Tadi si A pesen ini, si B pesen ini Kemudian emak bisa mendapatkan uang dari situ Jadi kalau misalkan emak-emak udah kenal sama si customer tadi Misalkan emang tempat tinggalnya deket sama rumah emak Atau orang-orang terpercaya kayak gitu Bisa minta uangnya di akhir setelah barang itu datang Tapi kalau misalkan gak tau sama si customer tadi Jangan komunikasi Minta uangnya dibiar dulu atau enggak Minta ADP dulu kayak gitu Nah kemudian yang selanjutnya adalah cara menentukan harga Ini banyak banget yang ditanyakan para emak-emak juga Gimana sih mbak caranya menentukan harga Caranya menentukan harga itu mak ya Aku selalu saranin Lebih baik ngambil untung dikit Tapi yang beli banyak Daripada ngambil untung banyak Tapi yang beli dikit atau gak ada sama sekali Jadi kayak gini mak ya Kalau misalkan kita ngambil untungnya cuma dikit-dikit aja Itu image customer sama kita Itu mikirnya Wah beli di emak ini murah banget loh Barangnya murah-murah itu akan membuat mereka terangsang Buat beli banyak gitu Buat repeat order Bahkan mereka bakal ngerekomendasiin sama temen-temen mereka Ayo beli disini murah-murah loh ini Dia jualan online nih Barangnya bagus-murah terus murah-murah Katanya dia dari sapi retang pertama loh ini Wah bagus banget kayak gitu Dia bakal ngomong tuh sama temen-temennya dia Jadi tuh matis toko emak itu akan lebih berkembang lagi Lebih rame lagi Dan tentunya lebih sukses lagi Karena banyak orderan masuk gitu Dan satu orang order gak cuma satu aja Karena murah banget gitu kan ya Kemungkinan buat mereka order 2, 3, 4, 5 itu bakal besar banget kayak gitu Nah untuk cara menentukan harganya sendiri mak ya Tergantung dari produk apa yang dijual Kayak misalkan tadi ya Daster misalkan dari saplen tangan pertamanya 11 ribu Jadi setelah buka sistem PO Misalkan udah ada 5 orang yang order Atau udah genap 1 kilo Baru di order sama si saplen tadi Jadi biar hemat diongkir Atau bahkan bisa mendapatkan gratis ongkir 0 rupiah gitu kan ya Nah kalo misalkan dari pusat harganya 11 ribu Terus ongkirnya memang bener-bener 0 rupiah Silahkan jual dengan harga 18 ribu, 19 ribu Kalo misalkan dari pusat harganya kayak 20 ribu Terus dari ongkirnya memang 0 rupiah gitu kan ya Silahkan jual seharga 25 ribu, 29 ribu Kayak gitu ngambil untungnya Ya 5 ribuan sampai dengan 10 ribuan aja gitu Per itemnya atau per piecesnya gitu Tapi kalo misalkan memang dari pusat Ongkirnya gak 0 rupiah Jadi dari pusat ongkirnya 35 ribu nih Terus potongan subsidi ongkirnya cuma 20 ribu Jadi emak bayarin ongkirnya 15 ribu gitu kan ya Sementara tadi ordernya 5 pieces duster 5 pieces duster ongkirnya 15 ribu Yaudah emak kira-kira aja gitu kan 15 ribu Dibagi 5 duster tadi gitu Jadi per orang bayarin ongkir 3 ribu Nah sementara duster tadi harganya 11 ribu Tambah ongkir 3 ribu Jadi emak ngeluarin modal itu kan 14 ribu Nah jadi emak pasang harga berapa nih? 19 ribu aja kayak gitu Jadi dapet untungnya 6 ribu per pieces Kayak gitu ya Atau enggak 4 ribu 5 ribu per pieces Tapi yang order nanti selanjutnya itu bakal banyak banget Karena mereka ngerasa wah ini murah banget beli 5 Kayak gitu Nah jadi gimana sih caranya untuk mendapatkan subsidi ongkir Seperti yang udah aku bilang di awal tadi Caranya adalah Yang pertama bikin Shopee Pay ya mak ya Dan cara bikin Shopee Pay tuh sangat gampang sekali Jadi kalau misalkan emak-emak belanjanya by Shopee Itu silahkan manfaatkan fasilitas Shopee Pay Caranya tuh gampang banget Cuma tinggal nge-upload KTP aja di Shopee itu Kemudian nge-upload foto ya Foto KTP kayak gitu Kemudian nanti Shopee akan meninjau Dalam waktu biasanya 1x24 jam Atau selama 1 hari kalau misalkan udah di ACC Ya emak bisa mendapatkan fasilitas atau manfaat dari Shopee Pay tersebut Jadi ngisi saldonya by Alphamat bisa By Indomaret bisa By Transfer Bank juga bisa gitu kan ya Dan itu tanpa biaya Jadi kalau misalkan emak top up dari Alphamat gitu kan ya Bilang aja sama kasir Alphamatnya Saya mau top up Shopee Pay mbak gitu Nanti ditanya nomor HPnya berapa bu gitu Nomor HPnya ini gitu Nanti top up aja 100 ribu 200 ribu Termasih saldo dari itu tadi Emak top up tadi tuh Itu masuk ke akun Shopee Pay mbak gitu Jadi pas emak order bisa menikmati Voucher-voucher diskonnya Voucher-voucher gratis ongkirnya Cashback coin dari Shopee Cashback coin dari toko Jadi itu akan membuat emak itu bener-bener ringan banget Dalam berbisnis online Rasa terbantu banget Karena bisa memakai semua manfaat yang ada dalam si Shopee tadi Kayak gitu Kemudian selanjutnya aku saranin sama emak Biar ongkirnya tuh gak terlalu mahal banget Atau bahkan bisa mendapatkan ongkir 0 rupiah Itu nyari supply-nya yang deket dengan tempat tinggal emak Misalkan emak tinggal di Ponorogo nih ya Atau gak tinggal di Kota Madiun Nyari supply-nya yang dari Surabaya aja Atau gak dari Solo, dari Jogja aja Itu ongkirnya cuma sekitar 30 ribuan aja Dipotong subsidi ongkir 30 ribuan ya 0 rupiah deh ongkirnya Kayak gitu Karena saya sendiri ya emak ya Kalau misalkan saya belanja online Mau saya Kan saya tinggalnya di Batam gitu kan ya Mau saya ngambil Saper tahun pertamanya tuh Dari Jogja Entah dari Solo Entah dari Jakarta Itu biasanya saya memang mendapatkan Ongkirnya tuh cuma 0 rupiah Karena saya ngambil subsidi ongkir tuh banyak banget gitu kan ya Jadi sebenernya banyak banget loh Ongkir-ongkir ini di Shopee itu subsidinya itu Kita bisa claim banyak banget kayak gitu gitu kan ya Dan bener-bener Ini tuh kemudahan banget dalam berbelanja online Maupun kita dalam berbisnis online Jadi kalau misalkan saya ngambil nih ya Dari Jogja gitu kan ya Dari Jogja Ongkirnya Jogja-Batam itu sekitar 38 ribuan gitu kan ya Sementara subsidi ongkirnya tuh sampai dengan 50 ribu Jadi ke Batam itu ongkirnya bener-bener 0 rupiah kayak gitu Saya bener-bener ngerasain manfaatnya banget gitu kan ya Dan buat emak-emak gitu kan ya Yang tinggal di sekitaran kota Batam Maupun kota Jogja, kota Solo, kota Jakarta gitu Gak harus ngambil suppliernya tuh yang satu kota itu Misalkan emak tinggalnya di Jogja Gak harus ngambil dari Jogja Ngambil dari Jakarta pun juga bisa kayak gitu Karena banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan dari subsidi ongkir tersebut Dan biasanya nih ya Ongkil 0 rupiah itu di Shopee Dia tuh kalau misalkan tanggal-tanggal cantik ongkirnya tuh besar-besaran Dan juga cashbacknya besar-besaran Kayak contohnya nih ya Tanggal 1 bulan 1 Jadi 1 Januari Itu ongkirnya tuh besar-besaran Kayak tanggal 2 bulan 2 Tanggal 10 bulan 10 Tanggal 11 bulan 11 Kayak angka tanggal-tanggal cantik gitu Dia tuh masih subsidi ongkirnya tuh besar-besaran Belanja 0 rupiah bisa dapet subsidi ongkir yang besar juga Kayak gitu Nanti silahkan lah Mak kalau misalkan belum download aplikasi Shopee Download aja gitu Dan Ini Aku gak ada disuruh sama Shopee ya Mak yang gak ada disuruh sama Shopee buat nyeponsorin Shopee Gak ada dibayar juga sama Shopee buat nyeponsorin Shopee Gak ada Jadi aku tuh emang beneran ngerasain manfaatnya buat aku pribadi gitu Lo belanja di Shopee tuh emang banyak banget manfaatnya gitu Kayak cashback coin semuanya tuh ada gitu Jadi ini beneran review jujur dari aku Nah oke mak ya itu tadi adalah cara untuk pre-order ya Jadi untuk pre-order sendiri itu apa Kalau misalkan emak masih belum ngerti juga masalah pre-order Aku udah pernah bikin videonya kupas tuntas tentang pre-order yang ini ya mak ya Nanti kalau misalkan emak belum tau caranya Silahkan ditonton videonya yang ini ya Jadi kalau gak nanti linknya bakal aku taruh di description box aku Jadi silahkan ditonton lagi Pre-order tuh apa Caranya gimana Manfaatnya tuh apa Kekurangannya apa Kelebihannya apa Cara mainnya gimana Silahkan ditonton lagi Karena disitu aku ngekupas tuntas banget Dan untuk jualan sendiri Untuk emak-emak ini memang yang paling cocok adalah cara pre-order ya Kalau misalkan emak-emak levelnya udah agak tinggian sikit gitu kan Yang mau nge-dropship juga bisa Nanti silahkan ditonton juga Gimana sih caranya nge-dropship Nanti linknya bakal aku taruh juga di description box aku mungkin ya Dan silahkan ditonton juga videonya Cara-cara nge-dropship Karena kalau untuk dropship sendiri Jangkauannya adalah Konsumen yang gak satu kota sama kita biasanya Jadi konsumennya tuh kita gak kenal Terus orang-orang yang ada di kota-kota lain kayak gitu Itu lebih enak pakai cara nge-dropship Karena aku gak perlu barang itu berhenti di kita Jadi dari supplier langsung set Pergi ke rumahnya si customer tadi Jadi kita gak tau tuh Gak perlu bungkus-bungkus paket Gak perlu capek-capek packing Gak perlu nganter ke ekspedisi Itu gak perlu kita tinggal Di rumah aja main handphone Tinggal nerima duit transferan Tinggal transfer duit ke supplier Ya cuma kayak gitu aja Tapi untuk emak-emak ini Kalau menurut aku lebih cocok Pakai cara PO tadi Atau pre-order tadi gitu ya Karena biasanya untuk emak-emak sendiri Jadi itu target marketnya itu adalah Kalangan emak-emak sendiri juga Teman-teman pengajian Teman-teman satu RT Atau mungkin teman-teman yang Yang ya di lingkungan itu Kayak gitu ya Jadi lebih cocok pakai sistem pre-order Oke thanks for watching my video ya Udah tonton video aku sampai akhir ya emak-emak Semoga emak-emak para pejuang receh Para pejuang bisnis online Selalu diberi kemudahan Dan juga kesuksesan dalam berbisnis online Sekali lagi ya emak Kalau misalkan belum tekan tombol subscribe-nya Ditekan dulu tombol subscribe-nya ini Dari bawah ini Karena biar mendapatkan update informasi terbaru Seputar bisnis online Rekomendasi supplier termerah Dan juga review-review termenarik Dan juga terbaru dari aku Thanks for watching my video See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye